Sementara itu pemirsa DPRD Kota Manado gelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia. Rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah dihadiri wali kota dan wakil wali kota Manado, pimpinan DPRD Manado, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah dan pejabat di jajaran pemerintahan kota Manado. Rapat paripurna digelar dalam dua sesi yakni untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Dan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global yang terjadi seperti pandemi COVID-19 dan perang yang terjadi di Ukraina.